Selamat siang, Net12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Kita mulai berita pertama dari Probolinggo. Dua rumah warga di Probolinggo, Jawa Timur rusak parah setelah diteror bom. Kerasnya suara ledakan terdengar hingga radius 3 km. Polisi masih menyidiki motif peristiwa ini. Rumah milik makmum, warga desa Nogosaren, kecamatan Gading, Probolinggo rusak parah setelah bom berukuran sedang meledak. Bagian depan rumah seperti kaca jendela, pintu dan plafon hancur. Sejumlah ruangan dalam rumah juga porak-poranda. Lubang bekas ledakan masih tersisa di depan rumah. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu dini hari saat makmum hendak melakukan sholat malam. Ia curiga dengan bungkusan dan bunyi mencurigakan di depan rumahnya. Saat pintu dibuka, bom pun meledak. Makmum terluka pada kaki, tangan dan dahi. Saya melihat asap. Di depan pintu sana saya melihat asap. Lalu ada orang keresek-keresek. Lalu saya mau bukakan pintu, meletus. Ya, meledak. Apa itu? Bom. Bom itu, ya. Kerasnya ledakan juga merusak rumah kakak korban yang berjarak sekitar 10 meter. Tim identifikasi Polres Probolinggo sudah menyelidiki dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Belum diketahui jenis bom, dugaan sementara adalah bom rakitan berdaya ledak sedang. Yang ditemukan setelah olah TKP, olah TKP kepadanya. Ya, serpensertian bekas ledakan dan buji ledakan tadi. Lain-lain sementara dalam penyelidikan. Polisi juga belum mengetahui motif kejadian ini. Sebab kedua korban selama ini hanya berprofesi sebagai petani. Guna pengembangan penyelidikan, sejumlah barang bukti seperti serpihan ledakan dan sidik jari dibawa tim identifikasi kema Polres Probolinggo. Rencananya tim Lapfor dan Gegana Pol Dajatim akan didatangkan untuk melakukan olah TKP lanjutan. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.